Intro Di tata surya kita ini terdapat sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan 8 buah planet yang mengorbitnya. Di tepi terluar dari planet-planet tersebut terdapat sabuk wiper dan di tepi terjauh dari sabuk wiper terdapat awan orot yang merupakan batas dari tata surya. Awan orot ini merupakan awan es raksasa yang berbentuk seperti bola yang melingkupi tata surya. Di dalam awan orot ini dipenuhi dengan miliaran atau bahkan triliunan objek-objek dingin dan beku yang terdiri dari metana, etana, amonia, karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen cyanida, dan air. Ketika objek-objek di awan orot ini mendekati matahari, maka objek tersebut akan terlihat sebagai komet yang sangat indah dengan ekornya yang bercahaya. Karena itu, awan orot juga terkadang disebut dengan wadu komet. Nama awan orot ini diambil dari nama penemunya, yaitu John Orth. Ia merupakan seorang astronom asal Belanda yang memperkirakan keberadaan awan orot ini di tahun 1950. Pada saat itu, John Orth sedang mencari tahu dari manakah komet berasal. Mulanya, John Orth melakukan perhitungan dengan menggunakan data orbit dari 19 komet periode panjang yang sudah diketahui dengan akurat. Hasil perhitungannya memperlihatkan meskipun komet-komet tersebut melintasi area bagian dalam data surya dalam jarak yang berbeda-beda dari matahari, tapi titik terjauh dari komet-komet tersebut berada pada jarak yang sama, yaitu 3 triliun kilometer atau setara dengan 20 ribu kali jarak bumi dan matahari. Dari hasil perhitungan inilah, John Orth kemudian menyimpulkan kalau pada area tersebut terdapat wadu praksaksa yang menampung komet-komet tersebut. Diperkirakan, bagian terdalam dari awan Orth ini berada di kisaran 2.000 sampai 3.000 AU, sedangkan bagian terluar dari awan Orth ini berada pada kisaran 10.000 sampai 100.000 AU dari matahari atau mencapai setengah jarak bintang terdekat Proxima Centauri. Dengan jarak yang sejauh itu, pesawat antariksa Koyager 1 yang memiliki kecepatan 65.000 km per jam membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk sampai ke bagian terdalam awan Orth dan membutuhkan waktu 30.000 tahun untuk bisa melewati bagian terluar awan Orth. Nah, karena jarak yang sangat jauh ini, pengaruh dari gaya gravitasi matahari terhadap objek-objek yang ada di awan Orth menjadi semakin lemah. Pada kondisi ini, pengaruh dari bintang lain yang melintas maupun gangguan lainnya akan dengan mudah merubah orbit dari objek-objek tersebut. Akibatnya, jika ada gangguan maka objek yang ada di awan Orth akan terganggu dan masuk ke bagian dalam tata surya yang akan kita lihat sebagai komet atau justru terlontar keluar tata surya menuju ruang antar bintang. Objek-objek yang ada di awan Orth ini diperkirakan berasal dari puing-puing sisa piringan protoplanet yang terbentuk di sekeliling matahari. Dari materi di piringan inilah planet-planet terbentuk ketika tata surya berevolusi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!